Sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah? Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini gak ada gitu. Jadi memang dia rencanakan memutar lagu rohani Kristen dan memang dia sadar bahwa yang di belakangnya ini adalah gambar Ka'bah. Dia sadar itu rumah pimpinannya adalah agama Islam. Dia sadar bahwa di belakang itu adalah gambar Ka'bah. Dia berencana memutar lagu-lagu Kristen. Dia sudah berbohong dengan mengatakan itu adalah tembok. Enggak. Ini adalah lukisan. Tuh. Lukisan tuh. Lukisan yang ditempel. Jadi berbohong kan? Berbohong. Oke. Kita mainkan. Ya. Thank you atas perbuatanmu. Kamu yang membunyikan musik. Kamu juga yang hentikan musik itu. Jangan kau berharap orang lain yang menghentikan musiknya. Ente. Yang harus memainkan musiknya dan menghentikan musiknya. Kami hanya mengikuti iramamu saja, Bu. Kami hanya menghentikan musiknya. Halo. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini. Saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Saya sebenarnya tidak masalah dan saya hanya bisa menertawakan berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mensreya. Ya, mensreya itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya, jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lain, unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan. Sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah? Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus mengenalisa. Tapi sejauh ini tidak ada. Bahkan saya tanya ke Kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur. Itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember. Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ke ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya. Masuk ke ruangan, terus saya lihat, itu saya mengagumi, wow, gede, keren, gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransi ku baik dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu, lagi kumpulan pengajian atau warga di situ. Mereka ada buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila saya keren, suka, suka banget, suka. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu dibingkai, dibingkai. Tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang ditembok. Ingat, saya ulang sekali itu adalah tembok. Tembok, ya. Tembok rumah pimpinan cabang kantor kita Law FomDRS Jawa Timur. Sudah, karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ, karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV. Jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini-ini, gitu kan. Karena saya tidak ada merasa menjiwai, merasa sok ngartis. Jadi saya nggak terlalu hiraukan, saya hanya bilang, ibu, izin, gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketak-ketawa dan juga memfoto, yang juga katanya mau ngajak tiktokan, jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat, ya. Jadi saya minta, saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa, jadi saya searching. Dan itu yang muncul adalah lagu, lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani, ya. Lagu rohani yang bahasa Jawa. Dan itu sebagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memfidiokan itu adalah beneran ustadz juga, gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka. Nggak mungkin tak angkat lukisannya, ya. Kalau saya menyukai, tidak. Yang ada saya bilang, sampaikan ini-ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget, ya. Karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat, karena kan itu tembok, ya. Dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai, gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video. Nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editing, ya. Gitu. Kalau video itu adalah originalnya. Begitu. Mengenai video itu. Ya, sampai ada di Youtube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan, ya. Silahkan. Terus, saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung, ya. Karena ada perkumpulan dokter-profesor hukum. Saya bilang, bang, ini kok saya digini-gini-giniin. Kan di situ, di organisasi itu, organisasi kita kan banyak, ya. Yang lawyer-lawyer muslim. Kalau saya salah, dibilang salah, ya. Saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Yaudah, biarin aja di situ, ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Yaudah. Oke, aku pikir gitu, kan. Nah, terus, saya juga mau menekankan juga. Itu selesai yang tadi, ya, guys. Close. Dia masuk, satu, di rumah penganut agama Islam. Jadi, itu bukan tempat umum. Yang punya rumah ini adalah umat Islam. Dan dia sadar. Wow, begitu besar, begitu indahnya, kata dia. Berarti dia sadar. Kalau saya, saya nggak sadar akan didatangi misionaris. Dia sadar, coy. Dia sengaja berarti. Nah, nanti kita lihat. Dia katakan, saya memang berencana mencari lagu rohani. Ampos. Dia rencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Di awal, dia masuk ke rumah orang Islam, meskipun itu bosnya. Tapi dia jelas umat Islam. Kemudian dia tahu itu adalah gambar Ka'bah, tempat yang disucikan oleh umat Islam. Tapi satu hal, kalau dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran, tidak ada larangan berjoget di depan gambar Ka'bah. Tapi ingat, saudara Dosma joget dengan lagu rohani Kristen, dengan musik Kristen. Sementara sekarang ini, Anda sedang dalam rekorekor melaporkan orang Islam dengan dugaan penistaan. Sekarang ini, sekarang, pada saat itu, pada saat itu, dan saat hari ini, Anda sedang dalam keadaan melaporkan saya, umat Islam, ketua pembina pembela Islam, apologet Islam. Anda laporkan saya sebagai penista agama. Karena pada saat rekorekor itu, Anda tuai sendiri, Anda kemudian melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Itu justru kemudian memperlihatkan kalau saudara itu memang sengaja. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada, sorry, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina, pembina apologet, pembina-pembela Islam. Sasa saja, Anda berjoget. Tapi ini, nuansa sekarang ini, Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya, Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Suma ini kalah. Seakan-akan Anda menistahkan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Kaabah. Siapa yang punya Kaabah? Umat Islam. Umat Islam seakan-akan Anda menang. Anda melakukan lagu Yesus di depan Kaabah, di rumah orang Islam. Dan Anda akui juga bahwa di situ sedang atau telah terjadi pengajian. Menurut pengakuannya, kita dengarkan sebentar teman-teman. Dia katakan di rumah itu sedang ada pengajian katanya. Jadi, saya katakan bahwasannya ketika adanya tuduhan saya sebagai penista. Lantas kemudian, yang melaporkan adalah Anda. Lalu Anda berjoget di depan gambar Kaabah. Jogetnya adalah joget lagu rohani Kristen. Itu sudah menumpuk sekali. Pertama, meskipun Anda berjoget tanpa lagu rohani Kristen. Itu Anda sudah menghinakan umat Islam. Karena, trek-rekornya adalah Anda sedang melaporkan dugaan penistaan agama Kristen. Tapi Anda sebagai pelapor berjoget di depan Kaabah. Di mana Kaabah itu adalah tempat yang disucikan oleh yang Anda laporkan. Sama seperti Ratu Entok. Apakah ada larangan menunjuk gambar seperti itu? Ada larangan tidak di dalam bebel? Menunjuk kemudian orang yang gonrong dan memerintahkan untuk berjukur. Ada larangan? Tak ada larangan. Sama halnya tak ada larangan Anda berjoget di depan Kaabah. Gambar Kaabah. Tak ada larangan. Sama juga halnya saya, tak ada larangan membakar baju kaos. Yang dilarang itu adalah membagikan baju kaos yang nuansanya Kristen kepada umat Islam. Itu ada larangannya. Undang-undangnya ada, jelas. Ya, SKB 2 Menteri itu jelas dilanggar oleh yang akan menjadi saksi. Nah, kita lanjutkan lagi lihat teman-teman ya. Jadi memang dia rencanakan memutar lagu rohani Kristen. Dan memang dia sadar bahwa yang di belakangnya ini adalah gambar Kaabah. Dia sadar itu rumah pimpinannya adalah agama Islam. Dia sadar bahwa di belakang itu adalah gambar Kaabah. Dia berencana memutar lagu-lagu Kristen. Kita lanjutkan. Ini adalah lukisan yang ditempel. Bukan tembok ini. Maksudnya ini adalah lukisan yang ditempel di tembok. Dia sudah berbohong dengan mengatakan itu adalah tembok. Enggak. Ini adalah lukisan. Tuh. Lukisan tuh. Lukisan yang ditempel. Jadi berbohong kan? Berbohong. Oke. Kita mainkan. Ya. Thank you. Atas perbuatanmu. Kamu yang bunyikan musik. Kamu juga yang hentikan musik itu. Jangan kau berharap orang lain yang menghentikan musiknya. Ente. Yang harus memainkan musiknya. Dan menghentikan musiknya. Kami hanya mengikuti iramamu saja, Bu. Sip. Terima kasih. Oke. Sip. 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 Sip.